Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Mas Agusri channel buat teman-teman dimanapun berada yang kalian menyaksikan video ini channel ini semoga kalian tetap sehat semoga rezekinya dilancarkan pada video kali ini saya akan sedikit sharing bagaimana caranya memasang tusen pada pompa ini adalah tusen dengan 2n tusen ini berfungsi itu untuk menahan air dari jadi apabila dimasukkan ke dalam air sampai ke pompa dia itu fungsinya untuk menahan air supaya tidak jatuh ke bawah jadi supaya kalau pompa dinyalakan itu langsung bisa menyedot air ke atas jadi nggak nggak ada udara yang berada di dalam pipa itu nah buat teman-teman jangan lupa ya like comment dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan memberikan banyak manfaat buat temen-temen yang lainnya dari menyaksikan video-video yang ada di channel saya ini dides dulu seperti apa sih eh tusen itu yang baik dan enggak ini ada dua macam kalau yang bocor itu memang nanti ada tetesan air di bawah kalau yang bagus dia enggak enggak ada enggak bocor jadi kalau bocor eh jangan dipakai nanti malah kalau sudah terpasang dia airnya akan akan remdes jadi dalam selang atau pipa itu nanti airnya hilang dan berubah udara nanti nggak nggak mau menyedot air bombanya cara mengetes tusen apabila mau dipasang seperti itu aja tinggal kasih air aja bocor apa enggaknya gitu kalau bocor jangan jangan sampai terpasang nanti kerja dua kali ini adalah kita ikuti proses bagaimana pemasangan ya tutusen buahin digunakan untuk pompa yang memang besar sekali dan pastikan dreadnya itu dikasih selotir supaya nanti kalau dipasang itu dia enggak keras dan apabila ada biar tidak bocor jadinya nah ikuti ya videonya terus sampai selesai eh terima kasih telah menyaksikan video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.